Antum saya, kok punya anak perempuan disuruh pake jelibab susah, jangan buru-buru nyalain anak Jangan-jangan ada yang nyempil itu di dalam daging anak yang kita perintahkan untuk aurat Dari yang haram, dan setiap kita ngomong, nak jelibab itu wajib, nak dalam surat Al-Azab Masuk ke telinganya, padam dengan daging yang haram Kenapa kita suka ngomong sama anak kita, jangan zina ya nak, jangan zina, jangan zina gitu Ketemu dia sembuhi-sembunyi dengan kemudian pacarnya, perhubungan badan zina sampai hangat Padahal kita sudah mengingatkan terus, mungkin ada daging yang ada di dalam tubuhnya Ketika kita mengatakan zina, padam Makanya sampai-sampai para ulama itu apa? Orang kalau ingin dapat anak soli, tapi makanannya tidak pernah bersih dari yang haram Itu mustahil akan dia dapatkan Terima kasih telah menonton!